Halo guys, jadi pada video ini saya akan mengajari kalian bagaimana caranya aku itu bisa membaca live chat ya saat aku streaming di youtube tanpa keliatan di streamnya dan itu tuh dalam satu monitor yang sama, aku gak menggunakan dua monitor gak ada outtap segala, intinya gak ribet lah jadi langsung aja ke videonya Halo guys, jadi di tutorial ini aku pengen memberitahu ke kalian aplikasi yang sangat keren dan aplikasi itu bernama Desk Pins ya kalian bisa ke website ini, linknya ada di deskripsi seperti biasa dan kurang lebih fungsi ini adalah untuk menahan supaya window itu tetap di depan terus jadi walaupun kita main game, dia itu tetap di depan dan abis kalian udah nyampe di website ini, kalian tinggal scroll ke bawah dikit dan download Desk Pins sesuai versi Windows kalian ya jadi aku bakal download yang atas soalnya aku itu Windows 10 setelah itu kalian tinggal pencet setupnya pencet yes, abis itu next, next, next aja seperti kalian install software biasa setelah kalian selesai kalian, kalau misalnya biar aman ya kalian tinggal cari Desk Pins disini abis itu kalian pencet open nah disini Desk Pins ku udah kebuka dan pertama-tama yang kita bakal lakukan adalah right click, klik kanan ya terus pencet option nah setelah itu disini kalian bisa setting-setting aku sebenarnya gak ada otak-atik apa-apa ya kalau disini jadi kalau misalnya kalian mau setting-setting intinya disini tapi kita langsung lanjut ke gimana cara baca live chatnya jadi pertama aku bakalan ke ini ya ke dashboardku nah guys jadi sekarang aku udah ada di dashboardku dan disini di live chat ya kalian klik yang tiga titik di kanan atas lalu kalian pencet pop out chat nah jadi cara-cara biar tetap di atas tuh eh pertama-tama ini kalian jadikan live chat biar semua message-nya kelihatan nah disini kalian buka Desk Pins kalian right click, enter pin mode lalu kalian tinggal pencet aja window kalian nah disini kalian bisa gede-kecilin sesuai selera kalian dan ya oke guys sekarang aku udah in game tapi jika kalian lihat di kanan itu masih kelihatan ya jadi kalian sekarang harus otak-atik setting OBS-nya tapi gak ribet kok oke guys jadi di OBS tuh dari tadi tuh muncul soalnya aku menggunakan display capture ya dan kalian gak bisa menggunakan display capture untuk apa opsi ini jadi kita tuh harus menggunakan game capture atau window capture dan caranya sangat gampang ya kalian tinggal pencet plus game capture bisa namain kalian kalian bisa namain apa aja tapi aku akan biarin lalu disini biar aman kita pencet capture spesifik window dan juga pilih lunar client yaitu minecraft yang aku pakai dan kita pencet OK oke nah seperti yang kalian lihat setelah aku apa pakai game capture yang live chatnya udah tidak kelihatan guys jadi ya kurang lebih tutorialnya kayak gitu tutorial simple aja sih sebenarnya tapi aku merasa ini bakalan manfaatin banyak orang dan jika kalian baru jangan lupa kalian subscribe dan like dan komen karena itu bakalan sangat membantu channel ini dan jangan lupa cek-cek video-video yang lain siapa tau kalian suka karena aku disini tuh bukan hanya bikin konten tutorial tapi juga konten-konten game dan aku juga sering live stream tapi untuk video kali ini segitu aja share ke temen-temen kalian bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati